Oke Rekor ini sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim Pak Widi mulai dulu ya Sambil menggunakan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita bisa bertemu pada Pagi hari ini Dalam kondisi sehat walafiat Dan insyaallah Apa yang akan kita pelajari Nanti Dan seharian ini Insyaallah mendapatkan rita Allah SWT Amin Baik Pertemuan pada pagi hari ini Akan melanjutkan pokok pembahasan Pada pertemuan yang keempat Namun sebelum itu informasi yang lebih lanjut Dan belum menunggu temannya pada masuk ya Biar nanti tidak mengetikah Apa namanya penjelasan Jadi nanti Pak Widi akan menjelaskan Dasar-dasar materi tentang kurikulum itu Sampai pertemuan 7 Setelah itu kan UTS Nah setelah UTS itu nanti Dari ke-25 Keliatannya ya Kelas ini ya Pak cek dulu Oh ini Isah 6 tapi Kadang-kadang Yorali juga Oke 25 Manusia Oke Ke-25 mahasiswa ini nanti Nanti dibagi kelompok menjadi 6 pokok bahasan Jadi saya nanti menuntut Untuk menuntut bahasannya Kita ya Meminta Menuntut ya Jaksa banget Jadi meminta kalian nanti Setelah UTS nanti Silahkan Kan kalian sudah RPS Sudah saya bagikan Jadi nanti Ada 6 pokok bahasan Coba kalian mulai Analisis Saya pengen Mulai Jadi memang Sengaja saya buat Pertemuan 1 sampai Pertemuan 7 itu memang Dasar-dasar tentang Kurikulum Terus tentang Kependidikan Islam Jadi nanti Mulai Pertemuan 9 Sampai Pertemuan Ke-15 Itu Mulai nanti Kalian Mengaplikasikan Dasar dari Pertemuan 1 sampai 7 itu Di pokok Pembahasan Pertemuan 9 Sampai Pertemuan 15 Nah disitu nanti Kalau kita melihat Apa namanya RPS nya kembali Bahwasannya Nanti ada Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum Jadi memang sudah mulai Materi Materi-materi Tentang pengembangan Kurikulum Jadi nanti Kalian benar-benar Coba Analisis Semua tentang Pengembangan Kurikulum itu Bagaimana Terus Nanti kalian Presentasikan Saya beri Saya beri waktu Masing-masing Kelompok Untuk Mempresentasikan 20 menit Maksimal Nanti Setelah 20 menit Baru Pak Widi Dia akan menjelaskan Sedetailnya Dari Pemaparan kalian Nah itu nanti Agenda setelah UTS Nanti Kelompoknya Akan Saya bentuk Mungkin Di pertemuan 7 menjelang UTS nanti ya Supaya sekalian Memberikan Kisi-kisi Untuk yang UTS nya nanti Baik Insya Allah Kalau kelas Ini Sebentar Saya lihat Tanggalan dulu Kalau kelas Ini Hari Selasa Insya Allah Sampai UTS Bahkan Sampai UAS Kelihatannya Tidak ada Hari libur Jadi Saya Agak lebih Legah Karena nanti Pembahasannya Jadi lebih Detail Nanti Diusahakan Semaksimal Mungkin Paling presentasi Selama 20 menit Terus nanti Apa namanya Penjelasan setelah itu Baru Baru Pak WD Oke ya Baik Presensi Seperti biasa Nanti di akhir Pembelajaran Ini yang sudah hadir 23 mahasiswa Dari 25 mahasiswa Tadi Kelihatannya Ada yang sempat keluar Sudah masuk Tapi sempat keluar Tidak apa-apa Yang penting nanti Bisa menyimak Untuk kedepannya Baik Kita masuk Pembelajaran Pada Pagi hari ini Masih google Standby Oke Jadi yang akan kita bahas Pada pagi hari ini Adalah perkembangan Kurikulum di Indonesia Jadi kita Menihat Memang Indonesia itu Bisa dikatakan Terkenal Dengan Perkembangan Kurikulumnya Dari mulai pertama Indonesia itu Berdiri Menyatakan merdeka Dan pendidikan itu Menjadi Faktor utama Yang harus Menjadi prioritas Saat itu Terus Berkembang 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 Bahkan sampai Punya anggapan Bahasanya Ini ganti menteri Ganti kurikulum Nah itu Sebenarnya Apa sih nanti Perkembangannya itu Bagaimana Kurang lebihnya itu Nanti Kurikulum itu Bagaimana Apakah itu hanya Sebagai anggapan Atau Sobat nanti Kita Lihat Dari perkulian Pada Pagi hari ini Pokoknya Memang Kurikulum Memang Sejauh ini Indonesia Sudah Berkali Diganti ya Kurikulum Tapi memang Tidak menutup kemungkinan Memang Untuk Negara sebesar Indonesia ini Masih Menentukan arah Arah penyidikannya itu Ke arah Seperti apa Jadi Ya Wajar-wajar Dalam Kurikulum Itu Selalu Berubah-ubah Tapi yang Sedikit Mungkin Menjadi Disayangan oleh Masyarakat Harusnya itu kan Kurikulum Kurikulum itu Berkembang Tapi Dalam Penyataan Yang di lapangan Berangkapan Kalau Ganti Menteri Pasti Ganti Total Kurikulum Nah Coba kita Lihat Perkembangannya itu Seperti apa Oke Yang akan kita bahas Pada pagi hari ini Yang pertama nanti Kalau introduction Yang tadi Awalan tadi Yang kedua Tentang pengertian Kurikulum Yang ketiga Tentang perkembangan Kurikulum di Indonesia Terus fokus Yang nantian Kita bahas Karena yang Mengalami Di era saat ini Adalah Persamaan KPK KTSP Dan kurikulum 2013 Nanti kita juga Akan membahas Perbedaan Antara KPK KTSP Dan kurikulum 2013 Daftar pusatanya Paling Pak Widi Mungkinan buku-buku Itu saja Yang pasti Buku yang Pak Widi Pakai Itu adalah Menggunakan Umar Hamalik Silahkan nanti Dicari Bukunya Umar Hamalik Kalau Syukur Kalau mendapatkan E-booknya Ya di-share Ke teman-teman Kalau mendapatkan Berupa Jilidnya Atau Apa namanya Buku cetaknya Mungkin ya Bisa di-share Teman-teman Mungkin teman Ada yang mau Menduplikan Atau bagaimana Juga mau memilih Versi aslinya Oke Kita kembali lagi Tentang Pengertian kurikulum Jadi kita sepakat Dari awal Memang kurikulum Adalah Seberangkat rencana Dan pengaturan Mengenai tujuan Isi dan bahan Pelajaran Serta Cara yang digunakan Sebagai Podoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran Untuk mencapai Tujuan penyusikan Tentu Ya memang Dari awal Kita selalu Menyumum itu Kita sudah Menyempakati itu Dan kita sudah Membahas itu Bahwasanya Kurikulum itu Adalah Perdoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran Untuk mencapai Tujuan pendidikan Tertentu Nah ini tertuang Pada PP Nomor 19 Tahun 2005 Jadi Dalam Dalam hal ini Memang Kurikulum itu Hanya sebagai Batas-batasan Aja Jadi Hanya sebagai Perdoman Walaupun Nanti Pelaksanaannya Memang Apa namanya Pure Kreativitas Dan Keleluasaan Oleh Masing-masing Satuan pendidikan Disitu Satuan pendidikan Disitu Ngomongin SMA ST Jadi Sekolah Soalan masing Dan Meng Apa namanya Mengutamakan Kreativitas Masing-masing Pendidik Atau guru Disitu Nah Kita awali Kurikulum yang pertama Di Indonesia Yaitu Namanya Adalah Rencana Pelajaran 1947 Nama kurikulum Saat itu Namanya ini Ini bukan RPP Tapi Memang Nama kurikulumnya Dulu adalah Rencana Pelajaran 1947 Nah Kurikulum pertama Yang lahir pada Masa kemerdekaan Ini memakai istilah Lead plan Atau Dari bahasa Belanda Yang artinya Rencana Pelajaran Sehingga Namanya itu Baru Disesuaikan Pada tahun itu Rencana Pelajaran 1947 Ya Tulisannya dulu T.J. Rencana T.J. Rencana Pelajaran 1947 Nah Namun Baru Dilaksanakan Pada 1950 Berarti Ada Tiga Tahun Perencanaan Atau Perencangan Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 Nah itu Dimana Susunan Rencana Pelajaran 1947 Itu memiliki Dua hal Pokok Yang pertama Daftar Mata Pelajaran Dan Jam Pengajarannya Yang kedua Garis Besar Pengajaran Atau Biasa Disi Jadi GBP Seperti itu GGS Kalau GGS Ganteng Ganteng Serigala Tapi ini GGP GBP Garis Besar Pengajaran Pada Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 Itu Mengurangi Pendidikan Pikiran Dalam Arti Fokus Mengurangi Dalam Arti Kognitif Namun Yang Diutamakan Pendidikan Di Rencana Pelajaran 1947 Itu Diutamakan Pada Pendidikan Watak Dan Perlaku Value Attitude Nah Meliputi Kesadaran Bernegara Bermasyarakat Yang kedua Materi Pelajaran Dihubungan Dan Kejadian Sehari-hari Yang ketiga Perhatian Terhadap Kesinian Dan Pendidikan Jasmannya Oke Kita bahas Satu-satu Kenapa Menjadi Pertanyaan Kita Bersama Kok Yang mana Yang Ditamakan Justru Watak Dan Perlakunya Bukan Hal Kognitifnya Menurut Literatur Yang Pak Wede Baca Pada Saat Itu Kenapa Yang Ditekankan Adalah Watak Dan Perlaku Value Attitude Karena Pada Masa Itu Tidak Tidak Semua Warga Atau Masyarakat Itu Bisa Mengen Apa Namanya Mengen Pendidikan Dunia Pendidikan Hanya Orang-orang Tertentu Aja Mungkin Anaknya Pejabat Anak Orang Kaya Atau Anak Sodagar Disitu Baru Bisa Mengimuti Pendidikan Mulai Di Pengajaran Apa Rentana Pelajaran 1947 Ini Sudah Mulai Masyarakat Mulai Dikenalkan Dengan Dunia Pendidikan Nah Dengan Pendekatan Menggunakan Pendidikan Watak Atau Perlaku Yang Fokus Pada Watak Dan Perlaku Disini Itu Karena Memang Supaya Mempermudah Adaptasi Masyarakat Saat Itu Yang Masih Awam Dengan Pendidikan Supaya Dia Mau Mengenyam Di Dunia Pendidikan Di Disini Karena Masa Saat Itu Masa Penjajahan Jadi Masih Ada Pengaruh Apa Namanya Belanda Dan Jepang Saat Itu Karena Memang Dua Negara Itu Yang Lama Menjajah Di Indonesia Sehingga Perlu Dalam Pembelajaran Di Curriculum Rencana Pelajaran 47 Ini Itu Lebih Menitikberatkan Pada Kesadaran Bernegara Dan Bermasyarakat Sehingga Tidak Hilang Apa Namanya Kontur Masyarakat Pada Saat Itu Dan Otomatis Kesadaran Tentang Bernegara Supaya Oh Kita Sudah Negara Yang Merdeka Jadi Masyarakat Harus Sadar Akan Suatu Bernegara Materi Pelajaran Dihubungkan Dengan Kehidupan Sehari-hari Makanya Dalam Setiap Pembelajaran Itu Masih Menitikberatkan Pada Fenomena 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 Atau Kejadian Kejadian Kehidupan Sehari-hari Jadi Masih Belum Fokus Pada Teori Tentu Belum Tapi Masih Berorientasi Pada Apa Namanya Kejadian Sehari-hari Kenapa Ini Sehingga Perhatian Terhadap Pesenian Dan Pendidikan Jasmani Itu Lebih Ditikankan Karena Memang Pada Saat Itu Memang Adat Yang Memang Indonesia Kan Beraneka Ragam Adat Dan Budaya Dan Lebih Lebih Menekankan Pada Kesenian Asli Di Indonesia Sehingga Lebih Mudah Untuk Mengajarkan Sesuatu Itu Dengan Pendekatan Terhadap Kesenian Dan Pendidikan Jasmani Jadi Itu Hal Yang Menyenangkan Ketika Orang Itu Sudah Senang Terhadap Suatu Hal Dan Nyaman Disitulah Kita Bisa Memberikan Konten-konten Tentang Kependidikan Disitu Sehingga Itu Strategi Pada Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 Kelebihan Dari Kurikulum 1947 Disini Lebih Menekankan Pada Pembentukan Karak Permanusia Yang Berdaulat Dan Sejajar Dengan Bangsa Lain Karena Memang Dulu Masyarakat Kita Masyarakat Yang Terjajah Oleh Dua Negara Terutama Belanda Dan Jepang Jadi Membangun Karakter Manusia Yang Benar-benar Berdaulat Percaya Diri Akan Adanya Sehingga Kita Sejajar Dengan Bangsa Yang Lain Namun Memiliki Kekurangan Kurikulum 1947 Ini Tidak Tidak Bisa Dipungkiri Karena Memang Ini Masih Kurikulum Awal Jadi Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Ini Masih Dipengaruhi Sistem Pendidikan Kolonial Belanda Dan Jepang Pada saat Itu Sehingga Ya Terlalu Ada adaptasi Dengan kontur Pendidikan Atau kontur Masyarakat Yang ada Di Indonesia Jadi Mungkin Tidak Bisa Disamakan Antara Pembelajar Yang ada Di Indonesia Dengan Belanda Dan Jepang Tapi Kita Melihat Kita Masih Mengadaptasi Waktu Jaman Itu Menurutkan Pendidikan Secara Kalonial Belanda Dan Jepang Kurikulum 47 Itu Berlangsung Terus Dikembangkan Dua Tahun Kedepan Dikembangkan Menjadi Rencana Pelajaran 1952 Atau Kurikulum 1952 Kurikulum Ini Lebih Merinci Setiap Mata Pelajaran Yang Disebut Lebih Merinci Rentara Pelajaran Terurai Pada 1952 Silabus Mata Pelajarannya Jelas Sekali Kurikulum Ini Sudah Mengarah Pada Suatu Sistem Pendidikan Nasional Yang Paling Menonjol Dan Sekaligus Siri Dari Kurikulum 1952 Ini Bahwa Setiap Rencana Pelajaran Harus Memperhatikan Isi Pelajaran Yang Dihubungkan Dengan Kehidupan Sehari-hari Kembali Lagi Harus Menghubungan Dengan Kehidupan Sehari-hari Ya Memang Kembali Lagi Tadi Dengan Teori Tadi Ketika Kita Mereka Kita Pancing Dengan Kehidupan Sehari-hari Terbaru Menanamkan Konsepnya Sehingga Lebih mudah Untuk Pemahaman Kependidikan Pada Pada Zaman Itu Kurikulum 1952 Itu masih Memiliki Kelebihan Kurikulum ini Sudah Mengarah Pada Suatu Sistem Pendidikan Nasional Yang Pasti Sistem Pendidikan Nasional Tercantum Pada Undang-Undang Dasar 2945 Kekurangan Kurikulum 52 Ini Masih Kurangnya Tenang Pengajar Saat itu Dan Tidak Dukung Dengan Fasilitas Yang Memadai Hal Itu Sangat Wajar Karena Memang Saat Itu SDM Masih Diwam Ada Dan Menjadi Seorang Guru Itu Bukan Prioritas Utama Dan Bukan Pilihan Utama Saat itu Dan Karena Kita Masih Masa Penjajahan Jadi Memang Untuk SDM Karena Yang Sebelum Merdeka Itu Orang-orang Yang Boleh Bersekolah Itu Hanya Orang-orang Terbentuk Saja Sehingga Cendekia Saat itu Yang Siap Seperti Gia Dewan Toro Dan Lain-lain Itu Menjadi Kunci Itu Sebagai Sebagai Tenaga Pengajar Walaupun Masih Sangat-sangat Perbandingan Antara Jumlah Masyarakat Dengan Tenaga Pengajarnya Itu Tidak Tidak Seimbang Dan Di sisi lain Tidak Didukung Dengan Fasilitas Yang Memadai Yaitu Masih Masa Peralihan Dari Model Penjajahan Kitab Perusahaan Merdeka Kurikulum Apa Pengaplikasian Pendidikan Juga Berapa Berarti Masih Tujuh Tahun Sejak Apa Namanya Kemerdekaan Itu Tersapai Jadi Masih Dalam Fasilitas Yang Pendukung Untuk Pembelajaran Itu Masih Dan Tidak Memadai Dikembangkan Lagi Menjadi Kurikulum 64 Kurikulum 1964 Ini Salah satu Dokumennya Itu Rencana Pendidikan Taman Keanak-anak Dan Sekolah Dasar Karena Memang dulu Adanya Baru Sekolah Dasar Jakarta 1964 Nah Kali Ini Kurikulum Itu Diberi Nama Rencana Pendidikan Ini Masih Menggunakan Ejaan Lama C TG Bukan Ado TG TG Itu Ada T Jadi Rencana Pendidikan 1964 Nah Pokok-pokok Pikiran Yang Menjadi Ciri Dari Kurikulum 64 Ini Adalah Bahwa Pemerintah Mempunyai Keinginan Agar Rakyat Mendapat Pengetahuan Akademik Untuk Pembekalan Pada Jenjang Sekolah Sekolah Dasar Jadi Memang Adanya Waktu itu Memang SD Jadi Memang Pemerintah Saat Itu Sudah Konsen Dan Mempunyai Keinginan Agar Rakyat Mendapat Pengetahuan Akademik Untuk Pembekalan Pada Jenjang Sekolah Dasar Fokusnya Pada Pengembangan Pansah Pansah Wardana Apa itu Pansah Wardana Jadi Ada Kelima Aspek Disitu Ada Daya Cipta Rasa Karya Dan Moral Mata Pelajaran Diklasifikasikan Dalam Memang Bidang Studi Pertama Moral Kedua Kecerdasan Ketiga Emosional Atau Artistik Kepat Keprigelan Keterampilan Yang Yang Kelima Adalah Jasmania Pasti Zaman dulu Jasmania Dari Apa Namanya Olah Agar Dalam Kurikulum Nampat Ini Lebih Ditekanan Pada Nilai Moral Dalam Pembelajarannya Jadi Pendidikan Tahun Nampat Itu Memang Menitip Beratkan Pada Moral Sehingga Harapannya Ketika Moral Terbentuk Untuk Masalah Kecerdasan Itu Bisa Mengimbanginya Yang terpenting Adalah Moral Makanya Dalam Masyarakat Itu Bisa Beranggapan Kadang Malah Susten Membandingkan Antara Siswa Zaman Dulu Nakal Nakali Siswa Zaman Dulu Berbeda Dengan Nakal Nakali Siswa Zaman Sekarang Zaman Dulu Itu Anak Itu Atau Siswa Itu Nakal Nakal Nakali Sejaman Dulu Sangat Menghormati Guru Dan Seorang Yang Lebih Tua Bahkan Orang Tua Pasti Namun Kita Bisa Melihat Benar-benar Saat Ini Nakali Anak Zaman Sekarang Bahkan Dengan Guru Sudah Tidak Hormat Saya Pernah Mendapati Ketika Penelitian Salah Satu Sekolah Jadi Seperti Kapten Semarang Bahkan Waktu itu Ruang Dekat Dengan Kelas Mereka Biasalah Anak SMP SMP Ngumpul Istirahat Ngumpul Atau Jam Kosong Kadang Ngumpul Dua Dua Sampai Jajan Tau Depannya Itu Potor Ada Seorang Guru Itu Lewat Mas Sustru Mengingatkan Anak Anak Itu Eh Kalau Ini Dipersihkan Dari Kong Sekali Dua Kali Dihatkan Kalau Tidak Hasil Guru Itu Membersihkan Menyapus Dengan Hal Memberikan Contoh Pada Sis Salah Tersebut Tapi Apa Yang Didapat Malah Justru Hasil Yang Biasanya Anak Sampai Kumpul Bareng Di Kelas Sampai Bawa Jajanan Bukan Membantu Tapi Malah Justru Kotorannya Itu Hasil Sampah Yang Habis Makan Makan Malah Disperikan Misalnya Dilumpuknya Juga Dengan Sedang Disawabu Guru Tersebut Jadi Nilai Moralnya Sudah Sudah Mulai Turun Itu Memang Menjadi PR Dan Kita Tidak Tidak Bisa Menutup Lagi Misalnya Sudah Viral Anak-anak Tantang Guru Anak-anak Guru Tapi Semoga Tidak Menjalar Menjadi Yang lebih Buruk Lagi Itu Memang PR Kita Sesuang kita Kedepannya Itu PR Besar Kita Tentang Tentang Moral Degradasi Pendidikan Sampai Saat Ini Fokus Terhadap Moral Saya Kira Masih Tidak Sekuat Pada Zaman Dulu 1964 Empat Tahun Berlalu Dikembangkan Menjadi Kurukulum 1968 Nah Ini Memang Pembaruan Dari Kurukulum 1964 Yang Pada Prinsipnya Dilakukannya Perubahan Struktur Kurukulum Pendidikan Dari Pancawardana Menjadi Pembinaan Jiwa Pancasila Pengetahuan Dasar Dan Ketakapan Khususus Kurukulum 68 Ini Merupakan Perwujudan Dari Perubahan Perubahan Orientasi Pada Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan Konsekuen Kenapa Demikian Karena Kurukulum 68 Ini Bertujuan Bahwa Pendidikan Itu Ditekankan Pada Upaya Untuk Membentuk Manusia Pancasila Sehati Kuat Dan Sehat Sesmani Mempertinggi Kecerdasan Dan Keterampilan Sesmani Moral Budi Pekerti Dan Keyakinan Berah Beragama Isi Pendidikan Pada Kurukulum Ini Diarahkan Pada Kegiatan Ketinggi Kesediasan Dan Keterampilan Serta Mengembangkan Fisik Yang Sehat Dan Karena Itu Pada Kurukulum 68 Ini Memang Menitip Beratkan Beberapa Aspek Yang Tidak Menggunakan Aspek Pancasila Tadi Kelebihan Kurukulum Tahun 68 Ini Bertujuan Pada Pembentukan Manusia Pancasila Jati Struktur Pendidikan Dari Pancasila Menjadi Pembinaan Jiwa Pancasila Pengertauan Dasar Dan Kecakapan Khusus Ini Berupa Kelebihan Dari Kurukulum Tahun 68 Kekurangan Kurukulum 68 Muatan Materi Masing-masing Mata Pelajaran Masih Bersifat Teoritis Dan Belum Dikahatkan Dengan Keadaan Nyata Dalam Memang Sekitar Jadi Menjelaskan Tentak Teori Teori Atau Masih Bersifat Secara Tekstual Jadi Menuh Berat Pada Masa Itu Tidak Dipungkiri Berkembang Jadi Menjadi Kurukulum 1975 Kurukulum 75 Dengan Prinsip Diantaranya Adalah Yang pertama Berentasi Pada Tujuan Yang kedua Menganut Pendekatan Integratif Integratif Dini Dalam Arti Bahwa Setiap Pelajaran Memiliki Arti Dan Peranan Yang Menunjang Kepada Tercabainya Tujuan Yang Lebih Integratif Lebih Memiliki Keterhubungan Yang ketiga Menekankan Kepada Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Hal Daya Dan Dan Waktu Selanjutnya Menganut Pendekatan Sistem Instruksional Yang Dikenal Dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional Atau PPSI Jadi Prosedur Pengembangan Ini memang Pendekatan Sistem Masih Menggunakan Sistem Instruksional Dimana Sistem Yang Senantiasa Mengarah Kepada Tercapainya Tujuan Yang Spesifik Dapat Dukur Dan Dirumuskan Dalam Bentuk Tingkah Laku Tingkah Laku Siswa Ya Memang Sudah Sudah Mengaik Apa Nau Ya Sesuatu Itu Bisa Diukur Berdasarkan Tujuan Dan Tingkah Laku Siswa Jawab Jawab Dan Latihan Drill Disitu Oke Memang Sebentar Ada Telepon Sebenarnya Saya Angkat Sebentar Ben You Tujuan Sampai Sampai Terima kasih. 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 Jadi, kurikulum 75. Terima kasih. 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 dari guru, nah jadi karena itu ya tidak salah tidak salah guru karena memang pada saat itu masih kurang mampunya menafisirkan CBSA itu seperti apa makanya dulu muncullah setiap ujian itu dikatakan harap tenang ada ujian sebuah itu salah satu faktor karena memang ketika menggunakan kolon-kolon CBSA itu sendiri itu yang ada dalam lapangan itu menjadi penafisirannya hanya suasana gaduh di uang kelas alasannya lah, nana siswa berdiskusi padahal ya, kurang-kurang diawasi saya kira bukan diskusi ngerumpi sehingga kurikulum 84 itu disepurnakan lagi menjadi kurikulum 94 dan kurikulum 94 ini dilaksanakan sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 89 tentang sistik tes hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan maksudnya sistem catur bulan itu apa? saya masih-masih menangi waktu itu saya masih SD sistem catur bulan itu atau sering disebut dengan tahu catur bulan dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam satu tahun itu menjadi tiga tahap ada caw 1, caw 2, caw 3 diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak nah terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 94 diantaranya sebagai berikut yang pertama pembagian pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan dalam satu caw itu ada 4 bulan 4 bulan pas 12 bulan jadi satu satu periode pelajaran pengajaran itu ada 4 bulan caw 1 4 bulan lagi caw 2 4 bulan lagi caw 3 seperti semester 1 dan semester 2 semesternya 6 bulan jadi ada 2 semester lalu 2 caw itu ada ada 3 caw 1 caw 2 dan caw 3 pembelajaran sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat dan berorientasi pada materi atau pelajaran materi pelajaran itu isi di situ kurikulum 94 bersifat populis yaitu yang memberi lakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia padahal ini kemarin kan kita sudah mempelajari ada beberapa kurikulum 3 jenis kurikulum jadi salah satunya dia memberi lakukan satu sistem kurikulum tapi untuk semua seluruh Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan guru tidaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental fisik dan sosial dalam pengajaran suatu mata pelajaran tidaknya itu disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa nah dari kurikulum 94 ini sudah menyentuh tentang perkembangan berpikir siswa jadi sudah memperhatikan aspek itu pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak dari hal yang mudah ke hal yang sulit dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks makanya butuh yang namanya dengan proses disitu kurikulum 94 ini dia memiliki kelebihan yang pertama penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental fisik dan sosial pengajaran dari hal yang konkret jadi dia dari secara umum ke secara yang lebih khusus seperti itu namun memiliki kekurangan pada kurikulum 94 ini aspek yang didepankan dalam kurikulum 94 itu selalu padat konsep pengajaran masih satu arah dari guru ke murid saja jadi murid itu digelontor teori 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 tanpa diberi kesempatan murid itu untuk berpikir murid itu untuk mengeksplorasi kemampuannya jadi masih pengajaran satu arah jadi yang sudah disusun guru saat itu harus diterima saja tanpa ada diskusi dengan muridnya pembelajar siswa itu terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran materi pelajaran yang dianggap terlalu sukar karena kurang lapar dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang berkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari memang ketika kurikulum 4 lebih detankan pada fokus pada teoritis pengulangan pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman makanya zaman-zaman dulu itu masih apa ya ngetrend sistem mencongak itu istilahnya siswa itu gak boleh pulang kalau tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan atau kuis lah istilahnya seperti itu apa namanya cepat-cepatan harus bisa mengerjakan kuis tersebut sehingga nanti dia mencapakan reward entah itu nilai menjadi bagus atau dia bisa pulang lebih awal tapi kalau yang belum paham terus akan diberikan kuis sampai dia benar-benar bisa jadi memang anak itu digunjot terus dengan teori-teori konsep-konsep yang sehingga alhasil kurang-kurang terukur dan terlalu melebar terus dikembangkan lagi menjadi kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 sering disebut dengan KPK merupakan suatu konsep kurikulum menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagian stadidik melalui kegiatan dan pengalaman sesuai standar nasional yang ditetapkan jadi memang saya mengalami ketika saya SMP jadi baru mulai implementasi kurikulum berbasis kompetensi atau KPK nah ciri KPK itu sesuai didiknas tahun 2002 itu yang pertama menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik individual maupun secara klasikal berorientasi berorientasi pada hasil belajar dan keberadaman penyampaian dalam pembelajaran masih menggunakan metode dan pendekatan yang berfasalitasi sumber belajar bukan hanya dari guru tetapi juga sumber lainnya yang mengandung usur edukatif dimana penilaian disini menekankan pada proses dan hasil belajar dalam usaha penguasaan atau kompetensi kurikulum berbasis kompetensi ini berorientasi pada yang pertama hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik saat itu melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna ini memang selalu dikencarkan saat itu belajar pembelajaran yang bermakna pembelajaran yang bermakna keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya ini tersurat pada puskur tahun 2002 poin A kelebihan kurikulum 2004 dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa sudah mulai di eksplor sehingga pembelajaran berpusat pada siswa penggunaan pendekatan dan metode yang bervariasi sumber belajar yang bervariasi namun tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan dalam kurikulum 2004 kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KBK dengan kata lain masih rendahnya kualitas seorang guru saat itu karena dalam KBK seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan dari model pembelajarannya model pendekatannya metodenya itu bagaimana bahan ajarnya itu bagaimana jadi supaya terjadi komunikasi dua arah antara guru dan siswa kita tidak menyalahkan satu dengan yang lain memang saat itu guru itu masih belum menjadi prioritas menjadi pekerjaan yang prioritas atau profesi yang prioritas saat itu sehingga biasanya guru yang mengimplementasikan KBK ini masih menggunakan guru angkatan lama dimana beliau semua sudah melalui beberapa perkembangan kurikulum yang pada prinsip dari dulu kurikulum itu masih satu arah pembelajarannya guru menerangkan guru menerangkan padahal dalam kurikulum 2004 ini sudah ayo menekankan komunikasi dua arah antara guru dan siswa perlu pelatihan pelatihan makanya dari guru kurikulum 2004 banyak guru sehingga apa namanya pelatihan 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 sehingga itu yang berakibat sering terjadinya jangkau dalam pembelajaran di sekolahan hasil pembelajaran itu jadi kurang terfokus tapi itu hal-hal wajar karena memang dulu guru itu masih berbatas jadi ketika guru satu guru mengikuti pelatihan akan kesusahan untuk mencari guru pengganti sementara untuk apa namanya menggantikan guru yang sedang pelatihan tersebut jadi disitulah terjadi gonjang-genjang sebenarnya grand designnya itu bagus hanya saja memang karena masa peralihan masa peralihan disitu sehingga perlu namanya pelatihan 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 dan seolah-olah kurikulum ini sangat buruk karena tidak fokus pada siswa pembelajaran menjadi kacau sebenarnya bukan karena itu karena memang ini masa peralihan guru itu perlu pelatihan dan lain-lain yang dulunya hanya komunikasi hanya satu arah dan sekarang harus komunikasi secara dua arah guru dan siswa dan perlu dilatih adaptasi lagi guru-guru yang masih menggunakan paham yang lama ke paham pendidikan yang lebih modern dikantirlah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan nah ini sudah mengimplementasikan jenis kurikulum yang ketiga yang kemarin kita sudah pelajari itu dalam kata SP ini kurum tingkat satuan pendidikan disingkat dengan kata SP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan jadi penyusunannya itu sudah dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi atau standar kompetensi yang kompetensi dasar yang sudah dikembangkan oleh PSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan jadi PSNP waktu itu apa namanya menyusun garis besar-garis besarnya dari kompetensi dasar standar kompetensinya itu apa disusun dari PSNP untuk pelaksanaannya dipersilahkan masing-masing satuan pendidikan mengembangkan kurikulum tersebut jadi mengembangkan cari pengajarannya itu bagaimana proses pembelajarannya itu bentuknya seperti apa ini perlu adaptasi lagi guru saat itu jadi memang kita akui guru guru dulu dengan guru sekarang guru dulu pengalamannya jauh lebih banyak tapi untuk pengetahuan guru sekarang juga lebih unggul jadi harusnya memang ada apa namanya sinkronis antara guru lama dengan guru baru tapi memang ya di dalam di lapangan memang kalau saya guru saya guru junior jadi kamu harus saya padahal dari ya memang lebih utama kan sharing-sharing jadi sekolah di sini seperti ya dengan kebebasan menggunakan apa namanya pelaksanaan dan proses pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan di di sini yang terpenting tidak keluar dari koridor yang sudah ditetapkan oleh BS BSNP lulusannya nanti sama-sama membahas tentang asam bahasa dan kerem yang di SMP1 karena sudah standar apa namanya saran pelaksanaannya sudah mumpuni dia menggunakan lab dan yang satu karena labnya belum mumpuni sehingga menggunakan apa namanya bahan-bahan yang ada di kehidupan sehari-hari it's okay tidak masalah ketika kurikulum tingkat satuan pendidikan namun yang jadi masalah karena terjadi persaingan antar satuan pendidikan saat itu sehingga yang masih kurang itu memaksakan menggunakan apa namanya metode yang sekolah atau satuan pendidikan yang sudah terpenuhi sarana-perasarannya sehingga hasil kacau balo lagi perbedaan dengan KBK yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk rencanaan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada hal ini disebabkan KD atau kompetensi dasar standar kompetensi lulusan atau SKL standar kompetensi dan kompetensi dasar SKKD setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditapkan oleh Dediknas jadi tandarnya itu ini silahkan untuk pembelajarannya memiliki guru itu memiliki keleluasan kebebasan untuk rencanakan pembelajaran dan pelaksanaannya sesuai lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada itu tadi yang jadi masalah yang memaksakan itu jadi sarana-perasana satu sekolah itu kurang mumpuni dan yang satu sekolah sudah mumpuni yang kurang mumpuni itu karena justru tidak mau repot dia pengen mengikuti supaya biar terlihat modern disitu yang berarti memaksakan sesuai dengan sekolah yang sarana-perasarannya sudah terpenuhi sudah mumpuni ya alhasil sebenarnya masih tambah repot di sekolah tersebut karena memang kita tidak memungkiri pemenuhan sarana-perasarana pendidikan di Indonesia itu belum merata bahkan di Jawa pun yang menjadi parameter juga tidak merata kita melihat yang ada di saya misalkan yang ada di yang paling luas adalah Kabupaten Semarang yang sekolah yang berada di dekat pusat kota Kabupaten Semarang dengan yang di pinggiran mungkin di daerah penawangan daerah pelosok-pelosok itu bahkan yang sedikit dekat daerah Mbawen masih masuk itu daerah polosiri itu untuk infrastruktur dan sarana-perasarannya masih jauh dibanding yang berada di dekat tengah kota jadi memang kita tidak bisa jadi rahasia umum sarana-perasarannya yang ada di Indonesia terutama di dunia pendidikan itu masih sangat-sangat kurang dan tidak belum merata makanya dengan adanya harapannya KTSP ini supaya masing-masing sekolahan di masing-masing satuan pendidikan dia memiliki kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah yang berada ya tapi yang kembali karena adanya apa nanya tadi ya apa perbandingan atau istilahnya apa ya adanya saingan antara satu dunia sekolah yang lain alhasil memaksakan untuk yang jengket kurikulum ini sebenarnya bagus tapi tidak terlaksana dengan dengan baik karakteristik KTSP itu menekankan pada ketersapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun pasikal orientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman penyampaian dalam pembelajaran menggunakan berdekatan dan metode yang bervariasi sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi jadi sebenarnya kurikulum ini sudah bagus tapi hanya memang implementasinya di lapangan masih kurang kelebihannya dalam belajaran adanya komunikasi dua arah sudah mulai pembelajaran pada siswa penggunaan pendekatan dan metode yang bervariasi sumber belajar yang bervariasi seorang guru benar-benar dikirakan menjadi manusia yang profesional yang menuntut kekreatifitasan kekurangan dari KTSB itu minimnya sosialisasi dan kesiapan sarana dan prasarana yang saya katakan tadi pendukung pendidikan dan terutama sekali kesiapan guru dan sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri jadi kurikulum sebenarnya grandesannya sudah bagus hanya saja memang itu kesiapan sarana prasarana penunjang pendidikan itu masih sangat minim sosialisasinya juga sangat minim dikembangkan bahkan bisa dikatakan dirubah total itu di kurikulum 2013 ya kalau kita rasakan sebenarnya hampir sama cuman nanti kita kita akan tahu sebenarnya perbedaan dari ketiga kurikulum ini yang memang kalau KBK ke KTSB itu sisi sebagian besar sisi nilai baik dari KTK itu dikembangkan di KTSB tapi ketika di kurikulum 2013 itu seolah-olah seperti dilihat itu digantikan total coba nanti kita akan lihat kurikulum 2013 itu merupakan implementasi dari UU nomor 32 tahun 2013 kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurna dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan KTSB akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap pengetahuan dan keterampilan secara terpadu jadi memang perubahan besar-besaran di kurikulum 2013 berdasarkan dari kompetensi KBK dan KTSB karakteristik K13 di sini itu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial rasa ingin tahu kreativitas sesama dengan kemampuan intelektual dan psikomotori sekolah itu merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar rencana dimana menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber gajah ini kering desainnya juga bagus mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan setelah menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat memberi waktu yang cukup luar untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan kelebihan kurikulum 2013 itu berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain penugasan ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan kemampuan memlecahkan masalah dalam kehidupan seharian serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu dalam bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang pengembangannya lebih tepat menggunakan pengembangan kompetensi terutama yang berkaitan dengan keterampilan namun kelemahan dari kurikulum 2013 ini pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kawalitas yang sama dalam kurikulum 2013 guru juga tidak pernah dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum 2013 jadi seolah guru tidak tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013 keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan usia nasional masih diperlakukan jadi kita melihat kesamaan dari ketiga kurikulum yang KBK KTSP dan K13 sekarang K13 sudah direvisi K13 Revisi 2017 nanti akan saya bahas ketika nanti yang mendapatkan pokok bahasan analisis pengembangan kurikulum 2013 Revisi 2017 kita bahasin dulu persamaan antara KBK KTSP dan kurikulum 2013 dalam kurikulum 2006 atau KTSP itu merupakan pengembangan dari kurikulum 2004 sehingga jika dilihat dengan kurikulum 2013 sama-sama menampilkan teks sebagai putin-putin KD untuk struktur kurikulumnya baik KBK KTSP sama-sama dikuat atau dirancang oleh pemerintah tepatnya oleh Depitnas nah beberapa mata pelajaran masih ada yang sama seperti KTSP dan terdapat kesamaan esensi kurikulum misalnya pendekatan ilmiah yang pada berpusat pada siswa dimana siswa yang mencari pengetahuan bukan menerima pengetah pengetahuan itu sudah sama nah perbedaannya antara KBK KTSP dan K13 KBK dan KTSP hampir mirip-mirip sama sih kompetensi yang dicapai lebih menekankan pada aspek kognitif KTSP juga nah kurikulum 2013 itu aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill yang meliputi aspek kompetensi sikap dan keberampilan dan pengetahuan tahap-tahap dalam proses pembelajaran belum terlalu jelas nah standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi elaborasi dan konformasi terdiri KTSP makanya sering disingkat EEKEE dan standar proses dalam pembelajaran itu ada eksplorasi dulu baru elaborasi dan konformasi nah ini dikembangkan dalam 2013 proses pembelajaran tiap tema itu dilakukan dengan pendekatan ilmiah scientific approach elaborasi konformasi mirip seperti scientific approach cuman lebih ke masih campur tangan guru itu masih lebih banyak tapi kalau scientific approach itu memang benar-benar anak itu atau siswa itu benar-benar melakukan keterampilan proses sains dimana standar proses dalam pembelajaran itu itu mengamati menanya mengumpulkan data mengolah data menyajikan data menyimpulkan dan mencipta sesuatu ya hal yang sangat lucu sekali ketika guru sains itu tidak bisa mengimplementasikan mengimplementasikan scientific approach dalam pembelajarannya bahkan kita melihat struktur kurikulum 2013 PPKN juga ada scientific approach IPS juga ada scientific approach kesenian itu loh juga ada scientific approach jadi memang anak itu diajak dulu mengamati habis itu menanya mengolah data menyajikan menyimpulkan dan mencipta sesuatu dilihat dari penilainya kalau KPKN dan KTSP kurang lebih yang bersama jadi masih aspek pengetahuan tapi kalau K13 itu standar penilaiannya itu sudah menggunakan penilaian otentik yaitu mengukur semua kompetensi dan sikap keterampilan dan pengetahuan makanya ada KI1 KI2 KI3 dan KI4 KI1 tentang spiritual KI2 tentang sosial yang KI3 tentang pengetahuan KI4 tentang keterampilan itu yang saya sampaikan untuk detail tentang kurikulum 2013 nanti akan kita kita pelajari saat apa namanya perkuliahan nanti yang mendapatkan bagian pembahasan pada kurikulum 2013 oke sebelum Pak Widi akhiri dalam pembelajaran kali ini ada yang ingin ditantikan gimana Mas Heri mohon izin bertanya Pak ini kan sedang kisruh dadunya tentang perpindahan pendidikan agama yang akan dijadikan pendidikan ahlak nah berarti disitu pemerintah ataupun dari pihak atas sudah menilai bahwa kurikulum 2013 itu terdapat kekurangan dan kelemahan itu menurut Pak Widi bagaimana ya Pak maksudnya kekurangan dan kelemahannya dimana maksudnya artinya di bagian di pendidikan agama dan yang akan direncanakan digantikan menjadi pendidikan ahlak ini berarti disitu terdapat kelemahan di bagian agama untuk kurikulum 2013 itu menurut Pak Widi gimana ya Pak oke jadi seperti ini Mas Heri kita perlu mengamati yang sebenarnya struktur kurikulumnya seperti apa kalau untuk yang kurikulum 2013 2013 kan dulu ada KI 1 KI 2 KI 3 KI 4 dimana KI 1 itu memang kita fokuskan untuk nilai-nilai spiritual dimana itu nilai-nilai keagamaan yang kedua KI 2 itu tentang sikap sosial KI 3 tentang aspek pengetahuan dan KI 4 itu tentang aspek keterampilan nah di revisi kurikulum 2017 eh kurikulum 2013 revisi 2017 KI 1 dan KI 2 itu dihapuskan jadi yang difokuskan di KI 3 dan KI 4 nya kalau kita melihat memang sedikit degradasi kita bisa sedikit beranggapan ya tidak salah masyarakat beranggapan loh kok malah nilai keagamaan itu di dihapuskan padahal dari zaman dulu sampai zaman sekarang kita melihat bahkan memang tidak ada nilai buruk dalam nilai-nilai keagamaan di agama manapun semua itu mengajarkan kebaikan tapi ketika kondisi seperti itu dihapuskan ya masyarakat juga tidak salah kok malah justru nilai agama dihapuskan ini malah merusak moral dan lain-lain ya memang kenyataan di lapangan anak-anak zaman sekarang nakal luar biasa seperti itu bisa dikatakan tidak terkontrol karena memang nilai-nilai keagamaan disini sudah sudah mulai dikurangkan kemarin sehingga yang baru-baru ini melihat arah pendidikan ke depan bahkan sempat agama itu tidak dicantumkan kan kita sampai kisru kemarin alhasil menterinya si Pak Nadim itu mengklarifikasi tidak akan menghilangkan rasa agama disitu dan akan direvisi nah dari kalimat atau kata direvisi berarti kan sudah ada niatan sebenarnya yaitu alam arah yang dipikirkan menteri sekarang kemana saya juga belum bisa menabak untuk kedepannya tapi kita melihat kadang itu terlalu mudah mengumumkan dulu tanpa harus memikirkan matang-matang apakah ini bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia apa tidak kemarin runtut loh kalau kita ini kan kita sebagai itu ya sebagai akademisi perguruan tinggi jadi memang kita itu harus kritis dalam hal-hal seperti itu karena memang yang bisa mengontrol kebijakan-kebijakan itu adalah perguruan tinggi dimana mahasiswa melodi ujung kompak dan dosen-dosennya sebagai penganalisis disitu kalau kita melihat runtutan pertama KI itu dihapuskan KI 1 terutama KI 1 dan KI 2 dimana KI 1 dan KI 2 itu bersifat tentang apa namanya nilai religius dan sosial itu mulai dihapuskan difokuskan ke KI 3 dan KI 4 terus kemarin rencana legalitas minuman keras dimana kita tidak kita tahu semuanya dampak negatif dari minol atau minuman beralkohol itu terhadap anak-anak masa depan itu seperti apa dan yang paling terbaru ini frasa dari agama itu sempat tidak dicantumkan sehingga kemarin Pak Menteri Nadiem itu mengatakan bahwasannya apa namanya akan saya revisi apa namanya arah pendidikan ke depan Indonesia itu seperti apa sehingga nilai agama itu saya pastikan akan saya cantumkan berarti dengan melihat kalimat seperti itu sempat tidak dicantumkan nah itu ada apa itu memang menjadi garis besar karena memang tidak bisa dalam kontur kebudayaan masyarakat Indonesia aspek keagamaan dan sosial itu tidak bisa dilepaskan walaupun itu diganti dengan kalimat lain sehingga kalau kita melihat peraturan peraturan saat ini itu menjadi peraturan karet jadi istilahnya menjadi multitafsir disitu ya tergantung yang menafsirkan kalau memang menafsirkan dia latar belakang ini kita berbicara dengan latar belakang pendidikan ya ya kalau yang menafsirkan itu dia memiliki latar belakang pendidikan pasti bisa menafsirkan maksudnya adalah keagamaan tapi kalau dia berangkat dari seorang guru dia berangkat dari bukan dari pendidikan pasti akan menafsirkan bloko opos yang ada yang ada dalam kalimat tersebut jadi tidak ada unsur dari religius di pendidikannya tersebut nah itu yang perlu kita kritisi untuk saat-saat ini memang sebagai kita sebagai akademisi di dunia pendidikan memang kita fokus di dunia pendidikan itu karena memang kunci dari perkembangan dunia pendidikan saat ini itu kunci perkembangan negara itu atau negara kembang itu masih ada di pendidikan karena memang pendidikan selalu digunakan politisasi dan apa namanya multitafsir seperti ini tidak ada kejelasan seperti ini itu yang mengakibatkan masing-masing apa namanya guru yang ada di lapangan itu menjadi multitafsir atau seenaknya sendiri alas dia mengenyam dunia pendidikan tapi kan baru-baru kemarin juga memperbolehkan dan kita tahu lah di lapangan ada yang bukan dari sarjana pendidikan menjadi seorang guru kan salah satunya melalui dia harus kuliah dulu melalui UTE padahal menjadi seorang guru itu memiliki proses yang sangat panjang untuk menjadi seorang pendidik yang baik disitu tidak singkat seperti membalikkan lapangan jadi ada proses terlalu makanya dalam kebijakan setiap kebijakan pendidikan di Indonesia itu harus jelas jangan sampai multitafsir seperti ini sangat berbahaya tidak tahu ini apakah juga multitafsir lagi atau bagaimana sesuai tadi pertanyaan Mas Heri apakah benar agama itu dilebur dalam ahlak dan lain-lain tadi atau dia bisa berdiri sendiri harusnya memang harus berdiri sendiri karena itu sebagai karena apa dasar dari karakter negara kita yang dimana negara kita itu bermacam-macam kepercayaan di situ berdasarkan adalah negara-negara yang beragama jadi memang perasa agama itu wajib dicantumkan sehingga seperti ini kan seperti Mas Heri menjadi multitafsir wah jadi agama itu sehingga sekarang dikembangkan pembelajaran dengan nilai-nilai keislaman seperti nanti di MTS mungkin nanti kalian di SMP kebetulan SMP-nya itu SMP-IT itu kalian harus bisa menanamkan nilai agama di dalam pembelajaran atau dalam pembelajaran pendidikan seperti itu gitu Mas Heri ya Pak terima kasih Pak ya sama-sama oke yang lain ada yang ingin tanyakan kurang 2 menit lagi saya kira tadi hadir semua cuma ada yang keluar masuk jadi yang keluar masuk tolong nanti dikasih tahu untuk nanti bisa mengikuti via YouTube seperti itu ya oke untuk presensi saya kira jumlahnya saya selawih jadi ketok orang-orangnya tadi 26 dengan Pak Widi berarti 25 hadir semua cuma ada yang keluar masuk tadi oke bener ini tidak ada pertanyaan sudah cukup Pak oke yang lain tidak ada ya kalau memang tidak ada pertanyaan karena waktu juga sudah habis kurang 1 menit lagi kurang lebih Pak Widi mohon maaf Pak Widi Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bentar Bentar Ya Oke 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 Silahkan silahkan Ini pak ada sudara pak Oke oke Ikuti Kalau merasa Oh iya iya Tenang Komen kayak gitu ya